Untuk memberikan ruang dan wadah dalam menunjukkan hasil karya selama menjadi warga binaan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta menggelar festival hasil karya pada selasa 20 Agustus. Karya para WBP berupa 13 produk yaitu kesenian, makanan dan minuman, lukisan, serta produk lainnya, dipamerkan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-79 Dharma Karyadika atau Hari Pengayuman. Kegiatan ini juga sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aripowo, hasil karya ditampilkan merupakan wujud nyata pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas agar warga binaan memiliki bekal saat kembali ke masyarakat. Kata warga binaan ini memberi kreativitas membatik, mudah-mudahan nanti setelah menjalani masa pidana, di luar sana dia bisa mengembangkan hasil kerajinannya di lingkungan yang ada di sekitar. Ini semua hasilnya dari dalam, jadi termasuk make-up. Kami kemarin ada pelatihan untuk 100 WBP untuk make-up, sehingga kami memanfaatkan itu. Untuk merias teman-temannya, kemudian juga merias teman-teman petugas sebenarnya juga itu dari WBP. Jadi benar-benar hampir secara keseluruhan adalah hasil karya WBP. Lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta yang terletak di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul ini, memiliki warga binaan sejumlah 230 orang. Salah satunya adalah terpidana mati kasus narkoba Mary Jane, warga negara Filipina yang saat ini sudah mahir membatik. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.